Aku Giselle, Wijin Oh iya bener Kita ada di story plus buka dari jam 2 sampai jam 5 Jadi harus mongkong ya Akhirnya setelah Giselle berpacaran lama dengan Wijin Kali ini Gadi Martin bertemu Wijin Ya, keduanya terlihat dalam salah satu festa Nampak biasa saja Pas kebanyak orang yang mempertanyakan Bagaimana kalau Gadi bertemu dengan Wijin Namun nampaknya Giselle dengan Gading sudah baik-baik saja pas kecerai Dan juga Gading menerima kalau Giselle ada yang lain Selalu menomersatukan Gempita Kali ini meskipun bercerai Giselle dengan Gading selalu bersama-sama untuk perkembangan Gempita Gading selalu ada untuk Gempita saat Giselle ada kerjaan Atau Giselle bersama Wijin Dan begitu juga kini Wijin sudah mendekatkan diri kepada Gempita Semuanya baik-baik saja Meskipun di awal banyak pemerintahan Kalau Giselle meninggalkan Gading demi Wijin Pasangan Gading Martin dengan Giselle panutan banyak orang Tak pernah ada gosip miring pasangan ini Namun tiba-tiba pasangan ini diberitakan cerai Saat keduanya mengumumkan kalau mereka akan cerai Banyak yang kaget dengan perceraian mereka Namun pada akhirnya penjelasan mereka mengungkapkan Kalau sudah lama tidak cocokan Hingga akhirnya memilih berpisah Namun tetap bersama-sama untuk Gempita Yang lebih mengagetnya lagi pas ke sebulan putus dari Gading Giselle nampaknya sudah mengganding Wijin Bahkan keduanya berliburan ke Singapura saat itu Menutupi hubungan di awal namun pada akhirnya Giselle dengan Wijin bilang ke media Kalau mereka memang pacaran Sempat banyak dinyanyi netizen Karena Giselle terlalu cepat meninggalkan Gading Bahkan terlalu cepat mendapat mengganti Gading Namun nampaknya saat itu Giselle tak peduli Dengan omongan semua netizen Dirinya malah memamerkan kebersamaan bersama Wijin Di sosial media pribadinya Selalu kemana-mana bersama Bahkan saat dirinya ke dia pun Wijin selalu menungguinya Perjalanan perceraian Gading dengan Giselle Nampaknya Gading juga kini sudah menerima Dan move on dari Giselle Diberitakan dekat dengan beberapa perempuan Namun Gading belum menentukan yang serius Pemberitaan Giselle dengan Wijin Bahkan diberitakan putus saat itu Namun lagi-lagi Giselle membantahnya Karena saat itu sedang ada permasalahan biasa saja Kali ini kebersamaan antara Wijin, Giselle Dengan Gading terlihat media Ketiganya sempat bertemu dan kumpuli Salah satu acara dan sudah baik-baik saja Gading pun sudah siap dan sudah oke Apabila Wijin menjadi ayah samung dari gempita sang anak Terima kasih Sampai jumpa Berat si mileng Hey boys and girls If you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax